Terima kasih pemirsa masih bersama kami di AINews Papua. Pemirsa pelantikan Majelis Rakyat Papua dalam waktu dekat ini segera dilaksanakan. Terkait dengan pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua yang baru dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, Sekretaris MRP, Wasauk Demianus SIP, menjelaskan bahwa terkait dengan persiapan pelantikan, pihak MRP sendiri sudah membentuk panitia dan pengecekan fasilitas yang akan dipergunakan nanti. Panitia ini berusaha untuk mengambil langkah-langkah. Langkah pertama adalah kita cek fasilitas yang akan digunakan, terutama tempat pelantikan. Tempat pelantikan itu pun tergantung koordinasi antara kita dengan pihak pemerintah dalam hal ini dari provinsi, dari biohumas untuk bisa kita akomodir kira-kira di mana yang bisa dipakai. Berkaitan dengan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan pada saat pelantikan tentu mereka juga harus kita cek, cek, cek ini ya, cek pakaian dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga hak-hak mereka setelah mereka lantik itu pasti tidak lepas dari hak-hak mereka itu. Demianus juga menambahkan dari MRP masih menunggu hasil rapat untuk memutuskan jadwal pelantikan karena menurut Gubernur Papua agenda pelantikan sudah diajukan ke pusat untuk segera dilaksanakan pelantikan terhadap 51 anggota MRP yang baru. Cornelia Modumianus TV Jayapura memberitakan.